Selama periode 1976 hingga 2019, Sendera Tari Ramayana ini tidak pernah berhenti, meski penonton yang hadir hanya satu orang. Pertunjukan yang digelar di Ampi Teater Kompleks Mandiri Baruga, pura wisata tersebut menjadi oase di tengah perkembangan budaya saat ini. Pertunjukan Sendera Tari Ramayana kini telah menjadi ikon, sekaligus destinasi bagi wisatawan domestik maupun turis asing. Orang-orang yang berperan di dalam seperti pengerawit atau penabu gamelan hingga penarinya, bahkan telah berganti hingga generasi keempat. Selama pertunjukan, para penari Sendera Tari Ramayana membawa penontonnya larut dalam kisah cinta Rama dan Sinta. Keduanya dipisahkan oleh Rahwana yang menculik Sinta. Akhirnya Rama pun berhasil menemukan kembali Sinta dengan dibantu Lesmana, saudara Rama, serta prajurit Kera yang dipimpin Hanuman, si Kera Putih. Meski dipertemukan kembali, namun saat itulah cinta sejati Ramadhan Sinta di uji, sekaligus menjadi ujung pertunjukan Ramayana. Bahwa di tengah-tengah kota Yogyakarta ini, itu ada oase. Jadi di sana macet, di sini macet, di kanan macet, di kiri macet, tapi begitu masuk ke sini, maka dia menemukan ternyata ada oase di sini. Dan oase itu bukan seperti yang ditemukan di sembarang tempat. Di sini ada oase spesifik, yaitu adanya Sendera Tari Ramayana Balai, yang kita tahu persis bahwa tidak semua generasi muda itu tahu apa ini, kan begitu. Tak hanya sebatas pertunjukan seni budaya, namun wisatawan yang datang dalam pertunjukan ini juga bisa menikmati sajian kuliner khas Yogyakarta. Selain itu, pengelola dan pelaku seni pertunjukan Sendera Tari Ramayana ini tetap berkomitmen untuk konsisten melesarikannya hingga sekarang ini.